Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Makana minni'mati faminamdohh Bismillahirrahmanirrahim La hawla wa la quwata illa binlah Alhamdulillah Alhamdulillah iladzi ahala nikah wa haram asifah asyhadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma inna na'udzubika min juhdil balai wal waba khosotan keluarga bapak haji khudori ipu hajjah amalia khosotan koryah pakiantan khosotan balada indonesia aminan sayu lillahi lahumul fatihah a'udzubillahimman syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbiladamin arrahmanirrahim mimmalik yaumiddin iyaka na'budwa iyaka nasta'in ihdina syaratal mustaqim syaratal lazina an'amtu adayhim ghairil maghdubi adayhim walabdhanlin rabbih fidli wali walitaya walil mu'minina amin hadratal muhtaramin walmukaramin para alim para ulama para sadid asadidha ingkan tansah kaulah hormatinu ninji ingkan tansah kaulah muliakan wabil ahos dumatang sdayo para bapakiai para ramokiai ingkan buten wakit kalau sebat asma karimipun buten ngerangi rawsta'atim kula ingkan kaulah pundi pundi ingkan kaulah ilmu ugi parokah doa nipun dumatang forum komunikasi pimpinan kecamatan atiwarna atau yang wakili aparatur pemerintah desa pagiantan atau yang wakili wabil ahos dumatang sahib walimah panjenin nipun bapak haji khudari saho ibu hajah amaliyasa keluargi ingkan tansah kaulah hormati dan muki-muki tansah dipun muliakan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah humma wabil ahos dumatang pinangantin sarimbit mempelai berdua panjenin nipun ternayu siti amanah spd kadaupakan kalian tern bagus maulana yusuf ubaidillah ingkan tansah kaulah hormati muki-muki datos sakit bangun keluargi balai wismo ingkan sakinah mawad dakhwar roh ma datos keluargi ingkan ahlul ibadah keluargi ingkan ahlul jannah amin allahumma wabil ahos dumatang keluarga besar bapak haji khud ringkantan sah kulam muli agen batan sepeda matang jamaah kosidah kosidah saking 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 jogja aduh banget saking jogja pojokan saja dari kota tegal kosidah kita muki-muki tambah sholawat tambah mahabbah tambah mahabbah tambah syafa' ahlul ahlul humma batan sepeda matang pangom pengantin kakung saking patrol indramayu jawa barat ugi pangom pengantin putri saking pagiantan ingkang klo hormati batan sepeda matang para gelidik para rewang tukang rajang rajang tukang ngiri seris jenang tukang padang tukang gudok wedang sak tetek bengeket pedangan ingkang klo hormati para tamundangan para bapak haji ibu hajjah para calon haji para calon hajjah habirin habirat ma'al muslimin wal muslimat rahim kum Allah pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala iqroran bi'aulina alhamdulillah hirobbil aramin dengan kairing rahmat didayah soho inayah pun Allah subhanahu wa ta'ala ganti kebaringan nikmat iman nikmat islam nikmat sehat panjang nyuswa sehingga kita sakit pinanggian malih sakit makumpal wantan imri ke majelis sakit bermuat jah bil wujuh wantan dalem ipun bopo haji hudari ibu hajah amalia sak keluargi karanten bopo haji hudari sak keluargi kagungan kagungan hajat inggih pun menikah anikah putra putri ini pun ingkang asmo denayu siti amanah spd kagungan kalian den bagus maulana yusuf ubaidillah ingkang sampun akit nikah ijab upul wantan ing dintan ahad kolowingi tepat pun tanggal 22 november 2020 ingkang alhamdulillah ijab upul akit nikah pun berlangsung kanti lancar lir ingkali saking sambi kolom menopo mugyop binang antin sak rimbit sak gedom bangun balewismo ingkang bahagia sejahtera kapar ngelur ingkang sholih lam sholih ah sedaya hajat tan sadipun ijabah sumrambah dematang kita sedaya poro jamaah amin allahumma sholawat sholawat sholam katur konjuk dematang junjungan kita nabi aku muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya mudah mudahan kuloh lampan jeningan sedaya tergolong umat ipun rasul ingkampikan untuk syafaat fit dini fit dunya wal-akhirah allahumma amin allahumma amin amin ya Allah ya rabbal adabin bapak ibu ikan tansah kalau hormati kali nunggu senek dibagi dan buat ribut dewek dewek orang kena orang kena orang wadu nangger dibagi senek ribut dewek dewek dan saya sangat niki kelonyon bantuan kali pemuda nopo dene nanti niki remaja dan saya pak kelonyon bantuan meja ini saya gede anda pakai mau ampun tengah jengkul oh niki katos anjir matur nawun sangat anjir bapak ini rewangi pindah meja kalau lirik lirik ngapun niki meja kalau pindah mbak ngantin soal kalau nik ngaj ini aku biasanya kalau pelayan dua kali niki kalau ngaji tang pagi anten betul mlebet tenggi dalem bapak haji kudori niki luar biasa pengantin semangat keluargi bapak haji kudori nyambut begitu hangat nikilah keluarga besar bapak haji kudori kalau nyewun tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa ini kudori kudori tanglet bu ibu niki ngaji nike badai sing suwe nopo sing sedela sing sedela nopo sing suwe nik ngaji nike pingin sing suwe nge punten niki kan zamani jaman hp nike nge 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 suwe kulo nyewun hp nge 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 dipatenin disit setuju sepakat kenapa hp nge dipatenin disit sepindah nge protokol kesehatan nge pak haji kudori nge 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 susah sangat bu ingin iku kejadian mbak ngantin kulong ngajin iku acara hajatan teng cilongok banyumas nembe ceramah telung puluh menit aku kon mudun gara gara aneh aneh ibu muslimat rempong mundut gambar video teng lokasi pengajian dilebet ken teng story whatsapp kewenangan karopak kapolsek akhirnya pak kapolsek ngutus anggotanya turun teng lokasi pengajian ternyata dicek kata singbo tengah gemasker dan tidak bisa physical distancing landa loneki saya meniteni dan menengeri kata singbo tengah gemasker dan susah jaga jarak kong kbkb pengen ngarep pengen meriksa nimrong se mumpuni ternyata yang ingin ngajian dan loneki mpamane rado pegah buka sekedik buat nopo makanya dia gemali mulung kangen jaga waspada dan singpun kadung pasang story whatsapp instagram twitter facebook youtube dihapus nisip ngerti untuk malam hari ini boleh ambil foto gambar video tapi untuk dokumentasi pribadi ini kalau kejadian piambak 6-6-10 menit mudun gara-gara jam pada mundur orang gelap jaga jarak semeter semeter megah akhirnya kan 10-10 menit mudun bingung kular tetap paniam pelopek jam 6-10 menit ngurah ditampani aku bayar asisten kalau supir mula saking pun meniko berkait pengantin semangat mau solawat insyaallah dalam meniko korona minggat amin Allahumma berkahipun pengantin alhamdulillah mas yusuf maulana ubaidillah kenapa maulana ini disit oh iya maulana ini disit karena singpan ngamplopi malah kelalen mas maulana yusuf ubaidillah kalian mbak siti amanat berkait pengantin insyaallah maus solawat kabeh selamat dunia akhirat Allahumma amin Allahumma sakdari ini lanjut dimatang bapak pengatur sound sistem arab nyucruk wedang nguras sida ini lanjut suara eho kali efek diilang ken mawon nah katus niki cekap mantep aja di utik-utik maning suara ini keseran mbak kerungu tangga nih solawat orang olipada kerungu ngaji rame rame bu tadi kan meneng meneng nanti kayak pengantin nanya nangjer kamar nonsai mbak sidi amanah mas yosef ubaidillah jane kula bade langsung jelas ken bab nikah tapi jujur mawon mandan bingung bingung pancerita apa orang aku kan bocah arane bocah kan durung pernah nikah tapi kulut diutus kali pak kaji kuduri kan jelas kan bab nikah niki kepripun ibu ibu dengan dikaya terserah sale undangannya ditampak bisane undangannya pak haji kuduri kulut tampi sa estu estu mergo demi apa omblop siapa si ngomong omblop emangnya wanita apaan sanis demi amplop tapi demi panjenan seduyuk saking cintane kulok kali piantun pagiantun padah padah durung tau nikah yang yu belajar bareng bareng demi amplop neng harap dewek banter salah mbak mbak sidi amanah mbak yosef ubah itilah kulop paring birso nikah niku nikmat mbak 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 ternyata nikah niku 10% nikmat sing sangang 10% enak banget mbak mbak aku mikit diceritain nih kalau mbak sidi amanah mbak nikmat tewang nikah luar biasa sambien mbak sidi amanah sare dewekan mas yusuf ubaidilah teng patrol indramayu sare paling ngeloni bantal guling mulai wingi malam senen alhamdulillah sare anas sing ancani ngeloni bantal guling bantal guling sing bisa ngentut apa maning pengantin nanyar entut rasane nanas itu nana aku mau diceritain karomba sidi amanah jari wingi malam pertama rasane grogin saking grogin malah akhirnya jadi kepingin ngentut berhenti kimput kimput arah ngentut ragnad dijak kompromi berhenti kimput malam ini dawan nement di mas yusuf jawab manis pengantin nanyar entut mambun nanas beda kalau pengantin lawas pengantin bodol apa ini bodolan pengantin menyeru kamar mbak putri kepentut kakini ngomong permangan padang apa mbak putri mbak putri mbak putri kesandung matu mbak kakini kematan pecicilan orang kayak mutan binggu jadi pengantin nanyar mbak setia manak tindak meriki kesandung tenda mas yusuf shock aduh deh saya sakit pun dini wawah saya sakit jempol yang dulus dulus bokong nikmatnya orang nikah masya Allah luar biasa maka tujuan orang menikah yang pertama hajatu at-tabi'iyah al-inshaniyah tulis eh ngastoboku nopo mboten kebiasaan seorang ngastoboku ngamboten nopo nopo orang ngamboten badimu salipan jenengan jenengan insya Allah wis akeh uyaeh kula ramawindadak nguyay segara pengantin insya Allah ngeh sampun pengalaman nopo malih mbak ngantin spd sarjana pendidikan dipimpin langsung kalimas ubaidilah lareka kungsing sampun dasari agama insya Allah nikilah pasangan suami istri yang bakal menjadi keluarga contoh lanteladan untuk masyarakat Allahumma Allahumma mboten ngastoboku mboten nopo nopo yang penting ngastob masker jadi makanya ini masker yang mboten badai kula buka nikmokan jenengan padat curiga kaki mumpuni asli apa wudu mulanya kula buka soalnya ini memang peraturan saking saking pemerintah bagi pembicara mau doha sana boleh untuk membuka masker mulanya Pak Haji Khudori kula kula sewan muntem rikim mboten namun sekedar teka kula nge rapid test disit supir kula asisten kula kula pribadi Alhamdulillah malah hampir 14 hari sekali nge rapid test diambil sampel darahnya dilebetakan laboratorium dicek adakah gejala virus corona nge mboten terakhir kula terakhir tes rapid di rumah sakit siaga medika Alhamdulillah hasilnya negatif corona kena kula bola bali rapid test kula mirang kabar virus corona sakit menular saking maaf muncrate itu diundang ceramah kan dinten-teni muncrate muncrate karena aku Alhamdulillah negatif corona muncrate muncrate pagi insyaallah aman yang penting datus menung yang gede syukure diparingi nikmat mukoyat diparingi nikmat mutlak moga-moga nikmat iman islam lah ingga nyelamat kita selamat Allahumma Allahumma seder nyinggung bab nikah kutang leterin bu yang belakang sana halo iya yang belakang masih sadar anjir sebelah kanan keduman senek Alhamdulillah barokah rejeki nepak hadir hudhurya lo huma kalau kita lihat dengan rawutan mereka umpek-umpeknya nunyal-nunyalan percaya untuk corona tidak apa yang bukan percaya ini lagi di syuting ini sampai syuting ini kok menginjang-menginjang melepet youtube dengan orang yang percaya mumpuni yang diciduk sebagai menungsa yang iman takwa kali gusti Allah ya wis kudune wis anggone percaya kali ontene makhlukipun gusti koronaniku gak onten cuma koronaniku nyerangi mili nyerangi mil nyerangi mil yang dipilih yang semok semok yang denok yang montok montok ini pakai kolak-kolak kubrak yang dipilih yang usia lansia yang sudah tahun ke atas 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 walaupun sepuyusannya moga-moga tetap sehat badannya tidak menutup kemungkinan yang ada model kados sakit keserang virus korona kalau keadaan badannya lagi sehat apalagi yang punya riwayat penyakit struktif jantung paru-paru ini pas lagi kalau rumah sakit kalau pas direpit tes itu sebelah kalau ditakon ibu punya riwayat penyakit apa saya punya diabetes dok yang diabetes musim corona aman apura aman asalkan jaga panganan nah sekalian takon dok yang diabetes uli makan donat apura yang diabetes bu uli makan donat yang penting tengah-tengah itu kari giliran aku ditakoni kalau mumpuni punya riwayat penyakit apa alhamdulillah dok jomblo langkah penyakit mulani seneng beruntung lah bikin mbak siti amanah alhamdulillah kaparingan garwo biayi kakung insyaallah ilare kakung ingkang sholih Allahumma tujuan orang menikah yang pertama hajatuh atobi iyah al insaniyah arane wong nikah punya tujuan memenuhi kebutuhan naluri sebab diang kakung punya rasa cinta kali diang istri diang istri pun punya rasa cinta kali diang jalar nopo kakung kakung jalar samim mawon maka niki sing diwastani salah satu tanda-tanda kekuasaan ini pun gusti arane nor arane nor normal awit jaman seniki akeh wong orang normal contoh orang normal jaman seniki ada penyakit namanya LGBT lesbian gay bisexual dan transgender lesbian maaf penyakit wong wadon demenan karo wong wadon penyakit namanya gay wong lanang demenan karo wong lanang pentung pentung itu bukan penyakit baru dari zamannya nabilut sudah terjadi wong lanang demenan karo wong lanang apa azabnya Allah langsung menurunkan batu kerikil panas untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang nekten zaman modern kita ini terjadi wong lanang demenan karo wong lanang batu sukron selikur derajat kita manusia lewi asor ketimbang kewan lagi kewan bebisam bedak nanti lanangan di wadon contohnya pitik nampun pitik jago demenan karo pitik jago nanti jago ketemu jago malah tarung untuk membuktikan kejantan nanya langgari anak jago demenan karo jago berarti enduk dilarang regani soal betinan bingung siapa simpan ngenduki wongan jago demen karo jah na'udhu bingung maka malam hari ini mbak siti amanah mas yusuf ubaidilah salah satu bentuk tanda-tanda kekuasaan ini pun kusti Allah kagungan niatan suci bangun rumah tangga ingkan kaparingan rohmat saking ngan sani Allah maka kanji nabi mengatakan ada empat fondasi orang berumah tangga yang pertama namanya tahabub saya ulang fondasi bangun rumah tangga yang harus dibentuk dasar pertama adalah tahabub saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ini ku mas yusuf mas yusuf ternyata lialinya sekeong keong alhamdulillah jangan salah ini ku cincin mas yusuf pasti yang di sini sepindah mas yusuf ini santri insyaallah kaparingan berkah ijazah saking porok ini pun Allah mas yusuf kayak ngetan dia pas lagi ngelamar mbak siti amanah waktal mas yusuf badai ngelamar mbak siti amanah ini ku mawun yun niatani luar biasa mpun dibentuk saking gerio saking dalam menikus sepindah dasarnya adalah santri artinya bahwa ketika seorang suami istri bangun rumah tangga dasarnya iman maka bangun tangga tangga yang menuju sorga nek cintanya mergo dasar iman walaupun usia tambah umur gak mungkin cinta niku luntur maka kemutan wingi mas yusuf pas lagi agak nikah sak sampuni jab kobul menikam mas yusuf pengantin kakung membaca si roh taklik bapak 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 wingi sebelah kiri ini seri pelem tersi kenetan si roh taklik pak subahana lo pagi antin dilawan kalau wingi mas yusuf ubaidilah membaca si roh taklik begini sesudah akad nikah saya atas nama maulana yusuf ubaidilah bin bapak bapak sintan dalam bapak rastam adik romli bukan romlah oke ulangi mani rastam adik romli sesudah akad nikah saya atas nama maulana yusuf ubaidilah bin bapak rastam adik romli berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Siti Amanah binti bapak haji hudori dengan baik mu'asharuh bil ma'ruf menurut syariat agama islam apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama enam bulan lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama tiga bulan berturut-turut dan atau saya menyakiti badan casmani istri saya kemudian istri saya tidak ridho mengadukan halnya kepada pengadilan agama kemudian istri saya membayar uang iwat uang pengganti sebesar 10 ribu rupiah maka jatuhlah talak saya satu kepadanya pagi 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 tetiket munyong salah pagi anten ahad 22 november 2020 tertanda wak 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 maulana yusuf ubaidillah ini mas Yusuf mas Yusuf mpun wak-wak ada salah paham wak-wak ini tanda tangannya mas Yusuf berarti mas Yusuf sudah berjanji akan mendidik melindungi melindungi jadi aku bablas jadi aku ingin cepat-cepat tapi memang harus melindungi itu sudah jadi kewajibannya mas Yusuf sebagai seorang suami mas Yusuf sudah berjanji akan mendidik melindungi mengayomi dan melindungi mbak Siti amanah dengan baik mu'asarabil ma'ruf tentu pakai syariat agama Islam waktu-waktu mas Yusuf lagi berangkat ke kantor di Indramayu kalau di jalan ada gadis irang manis irungi mincis lambene tipis meringis-meringis orang usah digubris wa ja'ala bayinakum mawattatawarohmah adem ayam tentrem sama istri sendiri ingat dapat mbak Siti amanah susah banget bu dulu mas Yusuf ketika soan ke dalem kami Pak Haji Khudori lambar mbak Siti amanah ternyata Pak Haji Khudori izin mandana lot bu mas Yusuf datang ke rumah Pak Haji Khudori Assalamualaikum Waalaikumsalam assalamualaikum siapa aku Yusuf sisi kakak sepindah pak dalam menikah silatur rohmi kaping kalihi pun dalam badeng lamar putrinipun panjenengan anakku kabeh anak itu gue kepingin sing nomor bira sing bontot sing haranis apa dek siti amanah gue lamar anakku adun apa wis ndui gawean alhamdulillah dalam menikah santri santri menikahnya nyambu damel insyaallah sakit serabutan kalau sampun kerja lawakmu serabutan korab ngempanyana kuadun apa cukup mung timpani kerikil pak haji arane wong nikah nikum bukak dua dalan yang pertama bukak dalan rezeki yang kedua bukak dalan bayi pak haji khudori kelepak uh oh hm hm ke calon mantuku bener-bener santri oke pak haji awan awan kudus nike kulat inndra mayung si ikan ngztiis jika dan diferentes kudus fast santri santri kan seneng bu dua anak mantu kok melipeti agama uh rasanya bangga betul leres alhamdulillah mas Yusuf menikah patroli indramayu nggih sampun didasari agama mulawantun ngepet mantup putani pak haji khudori akhirnya pak haji khudori ngantikah kaya nakusiti amanah wisli kuran tahun aku ngongin rumat kawitnang kandutan ngasih sabrenik sing didik aku sing rumati aku sing aweh pengarani aku ning pada pada aku serba aku sing gedek nah siti amanah ngesuk nganti tekan akhir hayati siti amanah bakal karo awakmu jadi aku titip anakku wadun ke bontok niksak umpama anakku kok dididik gawe kesalahan tulung dilurus na aja ditabuki orang aku sebagai orang tuan pun orang pernah nabok karo anakku niksampe gawe kesalahan tulung di eling dan ngangguh bahasa sing sopan diarah nak langkwe bisa ada di pemimpin kangguh anakku wadun seumpama kwe kok durung bisa didik ya tulung sing sabar diparingi pengertasan anakku wadun karo brebes milih pak haji khudori menikmati mbak siti amanah putra bontot jadi kodawuh ngantikannya mas yusuf akhirnya mas yusuf langsung kondur ke patrol kan itu nyewun rito restu saking tiang sebuah mas yusuf matur karo ibuni ini matur ngeten hatimu ring za bumbuk Yusuf tang patrul kage karo sepot oleh oh bu gulam pun gak ada calon ha wistwe calon sampun calon musabak walhamdulillah calon saya adalah seorang anak perempuan dari keluarga yang baik-baik dididik dengan baik Zohire ayu batinnya ya ayu olah kau yang ngerti ayu batinnya bu lari ini gak ada sopan santun sekolah pinter ngaji nih bener nah sing tak pilih mereka ngaji nih sebab wang wadun ini ngerti ngaji diarah nah dari wang wadun sholikhah kuih gampang mama nih dadaku njaluk izin insyaallah ngesuk aku rek ngepet anak wadun saking desa pagianten arane sapale ala bu sing penting ah notu tuh tuh ah bener kengisarwit sawo sing penting ah notu runa ne ee aja salah paham ngaji pikirannya mana-mana Masya Allah ternyata sing dipilih Mas Yusuf adu-adu saking patrol Indramayu dikubok nangka narak ketemu jodoh ne ketemune alhamdulillah nangisarwit blimbing putra nih bakat dihudori seorang santri juga Niki Masya Allah ngederek seneng pondasi bang rumah tangga yang yang pertama harus dibangun adalah tahap bub saling mencintai tapi ternyata duren duren roti-roti bingin yang bingin saiki ya saiki kalau krungu kabar nek zaman meniku tiang nikah di jodoh-jodoh haken mapolores bu jenengan gikadus niku Niki sing tenggarep dewek sing mau ngendikamplop ngarep dewek nanti kabar bu jeneng kalau nikah di jodoh-jodohkan niku ya nanti sing setuju nanti sing boton sing boton setuju jeneng lagi mikir kayak gitu bu nikah kok di jodoh-jodoh kena berarti yang jaluknya ngolete sing sederajat contoh ini wakdal kula tanglet kali kiai kula kiai kula kula niki mpun selawet tahun tapi durung payu rabi kintan kintan niki saking pak kiai nanti ngendikamplopong kersana sakit nge pedoman kula kiai kula ngendikamplopo kalau ngolete bojok gue sing sekufu akhirnya gua mikir sekufu niku kalau ngolete artinya kalau takok takonakan kalau seniore kula jebule sekufu niku artinya sing sederajat bu yang mikir anggar nikah sing sederajat sing sugeh bojoknya kalau sing sugeh sing piayi mbojoknya kalau sing piayi lah sing melarat kaya mumpuni kalau siapa sing melarat mbojoknya kalau sing melarat berarti mengku anakku melarat nganti sekarat pikir ku sing ngayu geleme kalau sing gagah sing bagus mbojoknya kalau sing ngayu lah kok sing elarat kaya mumpuni kalau siapa sing elarat mbojoknya kalau sing elarat berarti kok anakku elek boleh kaya kaya ketek ini mbojoknya ngedek 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 ngayu pagi anten dong lho matur kados niku lho kayai masak sing sekufu niku sing sederajat ya raja salah sekufu niki maksud nangkene artinya ya gue sing bisa mendukung karo aktivitasmu huh kados niku berarti tukang ceramah mbojoknya karo tukang ceramah aku khawatir mbojoknya karo tukang ceramah aku khawatir mbojoknya rebutan mik kini kulang nanti kok wih selawas ngaji karo aku durung paham kikersani mbojoknya salah paham kayai cobi dijelasakan artinya bahwa sekufu niki artinya sing saling mendukung contoh mbak Siti Amanan niki sarjana ini sarjana pendidikan berarti wong wadun sekolah duur itu bukan untuk membodohi seorang suami mbo wong wadun wong wadun punya sekolah tinggi bukan untuk merendahkan derajat pulangan oh tidak seperti itu wong wadun sekolah duur supah dosa gedidik putra putri maka nginjing ketika mbak Siti Amanah sudah nikah apakah akan meneruskan aktivitasnya sebagai seorang guru menjadi seorang PNS niku nyewon izin kali seorang suami maka suami pasti akan bijaksana maka nikilah ketika seorang wanita menjadi wanita karir niku tentu atas izin ridho dari suaminya aku pun nginjeng begitu ketika aku sambung nikah aku paringi pirso bojonek kulo mas atau yang mbeb aku kecilik wistinandina ceramah mas kekira-kira aku isi ulit ceramah apora mau niki kulong goni ceramah tujuannya direk dakwah syiar islam direkakan poro kiai mungkin maki saget dibagi waktale dari satu minggu dari senin sampai jumat khusus nge pengawasan jumat malam sampai dinten ahad khusus nge keluarga atau bisa banyak untuk keluarga sedikit untuk masyarakat umum ataupun seperti itu kan bisa dibagi maka nikilah kenapa namanya seorang suami istri niku mato sing sekufu sing sekufu bukan artinya sing sederaja yang sangat mendukung aktivitas masing-masing sangat langsung dicontohkan hari ini kali pengantinnya maka nikah yang dicodohkan zaman sengien memang nonton sing berprinsip anggar dicodoh-codoh nah modele sing sogi kalau sing sogi sing ngayu kalau sing gagah buatan seperti itu dilihat dari sisi pro nya yang setuju nikah model perjodohan adalah wong bian sederu nge nikah niku mbo tenonten bapacaran datus zaman sengien nginjang pagi arep ijab kubul nang dalang ketemu karo calonnya malah kadang sampe orang ngerti anggar niku calon sing pandi nikai ngerti ngerti mba rempun nikah datus zaman sengien go ne pacaran setelah nikah beda kalau baca jaman sengien jaman sengien walaupun pacaran ini bar nikah nyatanya mba putri anaknya pirang-pirang berarti cintanya luar biasa betul kalau baca jaman sengien ke SD sampai dari sekolah ngundangnya ayah kalau bunda berarti bar nikah ngundangnya mba kakung kalau mba kuti jaman sengien jaman sengien jaman hp nik model ta'aruh jaman sengien jangan salah paham tapi yuk niki sedoyo adalah pilihan masing-masing yang penting saget saling menjaga dengan tetap pakai koridor islam dengan baik inilah fondasi yang pertama harus dibangun geniku yang pertama tahabub saling mencintai salu'alan nabi muhammad yang kedua fondasi orang perumah tangga untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warokmah inggihpun maniko ta'awun ta'awun artinya kerjasama saling bersirnergi saling tolong menolong seia sekata seiring sejalan maka kan jenabi mengatakan kun kaliyadain walata kun kal uzunain orang yang berumah tangga contohlah guyup rukunya tangan aja sampai kayak kuping bu assalamualaikum tangan kanan kali tangan kiri beda nopo sami sami nopo beda jelas beda ning walaupun kanan kiri tangannya beda kompake luar biasa bukti nyatan jenengan makin ini mangkat ngajing gunem laku tangannya limbeyan gentenan tangan kanan maju ke depan yang kiri ngalah mundur ke belakang yang kiri maju ke depan yang kanan ngalah mundur ke belakang mulanya katun indah sebab gelam gentenan tapi cobi makin jenengan kontur ngawas astone orang gelaman nasi ngalah maju bareng kayak vampir orang kehebas suami istri digambarkan tangan ketika tangan kanan ke depan yang kiri ke belakang suami kerja wong wadun teng dalem yang istri teng dalem ngapain sholat sunah tadarus kuran maca sholawat ngurumat awam didik anak masak enak di rumah mbak siti amanah banyak banyak zikir maca sholawat ibu-ibu dua grup whatsapp aja grup kwesto dua grup whatsapp aja grup senanto sekali kali dua grup whatsapp samaan kuran ibu rumah tangga di rumah kok tadarus kuran maca sholawat jangankan anak malaikat rohmat betah tengdaleme seorang perempuan kata-kata moco sholawat kata-kata moco kuran bu assalamualaikum ibu agamanya apa alhamdulillah di rumah punya kuran masya Allah kurannya ditaruh dimana lemari disimpen disimpen apa dibaca alhamdulillah dibaca satu hari satu cus kuat hurrah satu hari lima lembar sanggup kalau lima lembar insya Allah belajar kita harus memaksakan diri oh udah gue selembar ini aku butuh nonton lima menit naik wis lancar saya itu nyempetakan lah bu sepuluh menit mawan bar zuhur bar zuhur selembar bar ngasar selembar bar maghrib selembar berarti tekan supu lima lembar insya insya Allah ibunya tetap ludik sebelah lah lakobr apa maninya yang maca kurannya durupatnya lancar khawatir mau ngasih makhrib jura bener tajui jura bener malah dosa alesan yang baca kurannya masih belum lancar tetap dapat pahala temeriki nanti ibu ngapun tansing teseh durung sakit jangan malu jenengan kudung ngaji semangat walaupun satu huruf ini kuli pahala jaringnya maca kuran yang maca kurannya si grotal gratul pahalanya kali grotal leziji gratul leziji lumayan mau gak orang kita nantiin nantiat sekali-kali kenal kalau mbak gustur begitu ini kok si daya ditutuk lampanya ubah ngambut 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 kopi mana kopi al-qur'an kodim wahyu eh si cece aku aku kadang di ringgit kalau orkes tidak ditenggit apa rasanya ngomong jari suaranya enggak ada nih yang mahu kita Interesting you know video pertama teman-teman menyiapkan kan banget nadane ngisor banget orang bapak ya Mas ya eh kalau saya bilang maju Abang maju Cong lale ake wajibeng aci sa pranatane gongan delake iman tauhite bagu sesangmu Mulya mati deh kaku sesangmu Mulya mati deh Irfan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Uhay lalcu Tiwal karami Ya Uhay Tiwal karami maka ada seorang perempuan di zamankan je nabi bertanya enak ya dadi wong lanang je nabi ngendika enaknya pimen orang enak keprimen dadi wong lanang mengangkat kerja araning ibadah melu perang jihad wong watun mengapa disini memasak rikad rikad mempunyai bocah asa asa mempunyai gerabah mempunyai bocah sekolah baru keselesaian mengikon melumah mengapa disini jadi wong watun seperti itu nanti gak begitu kali kan je nabi kan je nabi njur mangsuli ya Allah bu jendangan kurang gede syukuri orang usah wong watun yang istri seorang istri memindadak melu perang jihad namanya seorang istri contoh tadi mbak Siti amanah jadi seorang istri cari pahala di rumahnya sendiri saking gampang jangankan tiang istri melu jihad wong watun ngumah meladeni sing lanang dengan penuh cinta dan kasih sayang kelak di akhirat masuk surga dari pintu manapun silahkan kari milih Alhamdul enak enak tadi wong watun apa mana si mbak Siti amanah mumpuni bucuni siapa siapa pahalannya silangka yang istri bu nyuci satu celana milik suami ganjarane sebu alhamdul apa mbak Siti amanah nyuci celana mas Yusof mbak Siti berarti tiap dinak untuk pahala mbak Siti alhamdul syaratnya satu nyuci yang ikhlas mbak Siti amanah kalau besoknya nyuci baju sendiri nyuci baju anak boleh di mesin cuci tapi kalau baju suami pakai tangan sendiri suami tetap melakat rido suami tetap manjen dengan menikopi kantuk sorgane Allahumma nyuci celana suami setunggal ganjarane sebu alhamdul berarti ini sebetulah sebu syaratnya nyuci ini ikhlas tidak 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 sesama itu an drugiej ada pengertian orang awal duitmu sedidik orang ngerti apa sekir listrik kelarang bensin, gas, munggah, bocah, sekolah, bayaran orang ngerti itu awal duitmu sedidik anggar-nggera nyam dosa nyucinnya sing ikhlas nyucinnya ke listrik parmasitnya mana Astagfirullah 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 orang puluh masak ya kristifara Astagfirullah 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 orang puluh nyambul ya kristifara Astagfirullah 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 sampai layaknya mencolok Astagfirullah Astagfirullah orang puluh putranya badai sari kesana anak turunnya kepenak ngimpinnya orang ngimpin elek tangih nih tangih seger ngomongnya sari dilus-lus karo zikir karo istighfar Astagfirullah 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 orang puluh putranya pun sari giliran bapak nih Astagfirullah 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 orang puluh berarti sedentan pun istighfar ping-pintan Satus namanya Nikilah istianah filo ibadah Mas Yusuf Ubaidilah mbak Siti Amanah bangun rumah tangganggong ibadah mbak katok bih pahala ngucek ngasih pitulas yang itu pahala mumpuni ngucek ngasih lecek kira matuk pahala kato-kato kesapa wah yang istri kalau jendengan bu suami pulang dari kantor kantor Kuala Lumpur ibu siap di depan pintu sambut suami pakai senyum kecuk tangan suami cium tangan suami bagai cium hajar aswad apamani mas Yusuf iran wu aswad dan emen aku mau diceritani kalau ibu hajar ngomong ibu hajar Amalia aku diceritani Pak Haji Kudori seduruh sukses dibakul saru mobil gue pernah kerja serabutan kalau nanti mbak Siti Amanah pernah aku Pak Haji Kudori sedih mengulih dikasih orang pulang tapi tetap diparingkan kalau ibu hajar Amalia karena prinsip pun Pak Haji Kudori sepira baik yang penting halal caranya akhirnya Pak Haji Kudori mengulih kalau ibu hajar Amalia ayam mbak iya dalam ayam papi seperti ibu hajar aku sedih aku sedih kerja di mana ini tidak ada rezeki halal tapi insya Allah halal walaupun orang pulang ibu moga-moga kamu bisa ikhlas menerima ya mamah ini ternyata ibu hajar Amalia jawabnya halus ibu hajar kalau sama saya tidak menjeluk ngapura aku demen emang di Bocok di sepuluh seperti yang sampai lah demennya kalau apa mamah ini ayah Pak demen aku di Bocok sepuluh di sepuluh di sepuluh di sepuluh di sepuluh di sepuluh di sepuluh saya tahan lama tahan lama aku sudah menggunakan ibadah ngaji pikirannya mana-mana kader nambah ngomong tahan lama pikirannya menghenti orang yang kepindah Pak menghiri di keunggulan anti gores orang gampang lecet Bapak Nek di sepuluh menghiri di keunggulan orang gampang luntur dan aku demen seperti yang orang kayak sampean sabun-sabun babanya balik kerja nyongantin ngarep lawang pas salaman kerasa kayak salaman kalau parut ih tapi kan aku demen soalnya aku ngaji kalau Pak Ustadz cari Pak Ustadz wong semakin kasar kepala tangannya menung sak gue tanda semakin bersih rezeki menung sakwe mau tapi aku demen di pojok yang kayak sampean pada-pada rongplewut tetap panipak insyaallah gendadek naboca pada soleh-soleh Pak Kudori nangis terus rangkul Bu Amaliyam bareng dirangkul Pak Kudori nangis ya Allah ya Allah aku ranyanan dui pojok paling ngayus seng alam jagad raya pagi anten ya Allah matur nungun ya mamane awak mu gelem nampanyong apa anak ne syukur banget gue rongplewut pisang gue seminggu ya mamane mone pan langsah dati orang sidane langsah bu Amaliyah kaget ya Allah cakep banget nung papane du menyo nerima panane mas rongplewuk seminggu tapi insyaallah pak nekri done sampian kayak kunyontak tak perusaha insyaallah rongplewur amung pisang gue seminggu tapi kena gue setahun hahaha hahaha gak setahun gak tau gue apa mamane tanggalan kalender pak hahaha karena orang diangestri di rongplewujan pisang gue seminggu karena apa lombok-lombok nantur dewa kena per rumah kan 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 hahaha bayam kangkung darat nantur dewa kencur lawas dan nantur dewa ini rongplewubisang gue seminggu ajanya perempuan wadun enggak jenabi nantika akan anisa u'i madul bilad perempuan cagak negara insyaallah wadunnya jelas keluarganya kuat negaranya kuat Allahumma tapi wadunnya rusak keluarganya rusak negaranya hancur yang istri ini luar biasa gue pak perempuan rongplewujan warangan gue jadi wadun luar biasa dina dina tangi gasik betul bu tangi gasik rikadik katumang bocah asa asa sampai krabang bocah sekolah pada pada kesel saya tetap menggelam melumah karena wadun perempuan lagi tiang istri hamil bulannya tua wuhh turun miring orang kepenak melumah baga kemurup orang dadi matang turun kemurup kasur itu dibolongin disitu apalagi ketika sudah melahirkan perjuangan antara hidup dan mati betul bu air mata darah keringat mencampur menjadi satu ibunya menjerit kesakitan bapak ini dia bilang pas 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 kalau mati apa itu turun orang rumah yang ada di wadun mulai tiang istri benar-benar yang besar syukur tapi ajaknya kembali ibunya pada mbak tin kue tapi tapi bapaknya seorang imam keluarga tanggung jawab yang besar yang besar dan yang besar itu pemimpin yang istri maka tanggung jawab besar yang besar akhirat yang dimintai pertanggung jawaban terlebih dahulu adalah suami mulai bahasa suarga nunut neraka katut artinya anak apik ini itu tergantung dari suaminya ini yang kakung tanggung jawab besar ibunya ngelayani kanti bapaknya kira-kira 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 setengah mati untuk duit demi nyai ini yang rajin yang wangi mbak Siti Amanah belajar keluar rumah ke Arab Araban di dalam rumah kebarat-baratan mas Yusuf pulang dari kantor mbak Siti Amanah nawani dagangan ayang papi papi padahal ngunjuk apa ngunjuk kopi apa ngunjuk susu susu wadang teh susu tapi kami pun yang dikasih susunya manut ngunjuk kopi misalnya misalnya nawani dagangan ayang papi papi padahal ngunjuk ini ini tahu pupu kan bapak ini milih saiki pupu nendisit ya tempeni gua ngobongnya iya salah paham kayak tukang gitar sehingga mas Yusuf tempeni tempe segitiga eh mereka tempe segitiga nabam boden boden ih cilacap rata-rata tempeni segitiga arah tempe contong mereka langka tempe segitiga tempeni segi pinten segi empat masya Allah lho berarti tempeni empat ganteng amba amba ya bu amba turdawa lagi cerita cerita apa nikki lagi cerita tempe gedele gitu maksudnya aku salu adan nabi muhammad ini luar biasa mulai suami istri digambarkan kongkaya tangan sing kanan kerja sing kiri di rumah tiang kakung nyambut gawit salat sunnah tak darus quran salawat lambutan suami istri walaupun suami istri pasti masalah betul bu jenewa rumah tangga sampai telung dina suamiku yang terbaik sampai telung dina hahaha soalnya ngurung rasakna gas bersamaan dengan listrik mau nitit tit hahaha dari ngelawasaken jenewa rumah tanggaan pasti nonton masalah betul ini sudah dipumbuni ruang rumah tanggaan ibunya manggut-manggut ya lah kayak mumpuni pernah ngelakoni hahaha ini jari bapaknya aku maka ketika suami istri maaf masalah masalah rumah tangga jangan sampai ngecap kotor ngecap kasar jangan sampai malekat rohmat buatan betah di dalam manusia tukaran ini malekat rohmat buatan betah jangan kan malekat rohmat anak buatan remen ini saling panji pada tukaran gontok-gontok buatan remen maka ini lah dan ketika tangan kanan mundur ke belakang boleh tangan kiri maju ke depan artinya saya nanti kata TKW orang wadun kerja dalam pabrik kata yang datuk PNS wanita karir ini yang bertanya apakah boleh wadun pekerja dulu zaman kanji nabi ini karena wadun usaha itu pengeracin kayu dan pengeracin rotan nanti kepingin derek ngerewangi kanji nabi kepingin melusi ar islam ternyata kanji nabi mengertos bahwa istri pegawain yang rajin kayu dan kanji nabi memerintahkan supah dos wong wadun ini tidak melakan podium yang apik berarti yang istri berarti kanji nabi diperbolehkan wong wadun ini kerja asalkan pakai koridor yang tepat ini perubah lingga salah satu penyebab tingkatnya meningkatnya perceraian perubah lingga ini sebab pabrik bulu mata alias pabrik hidup kenapa gara-gara hidup kok bisa cerai pegatan karena mereka rata-rata tidak memilih hidup diku wong wadun ibu-ibu muda sampai paling anak kalih anak tigok mengkat isuk bali sore bakal nonton sing-sif malam wala nangisini ngumah ngurusi bocah akhirnya bareng anak bali ngumah kayak kapal pecah malah bocah pada meriang sing wadun ya lana sing lanang sing lanang merasa tidak terima karena seorang imam seorang kepala rumah tangga kok diseprek wong wadun akhirnya terjadilah perceraian kata sangat ini tingkat perceraian meningkat gara-gara wong wadun pada kerja mungkin gak kerja ini sing wadun pakai izin dari seorang suami mwadun dikasih pengarahan maka suami pun ya harus menerima karena ternyata seorang istri yang menyambut damel galet rejeki maka tidak dimaksudkan wong wadun ini jadi kepala rumah tangga yang menggantikan suami tetap yang istri adalah seorang istri seorang perempuan yang menyewon kebijaksanaan dari seorang suami karena yang mwadun dikasih wanita karir ini lah yang dimaksudkan kaya tangan kompak wis kompak mengandalkan kanji nabi tangan niku kuyup rukuni luar biasa tangan kiri kaya tangan ini tuh indahnya seorang suami istri wong wadun lagi repot mas yosuf tenggap dapur melung rajang bawang abang rajang lombok karun dulit dulit sambel ada cokan selapa sekonduret yang istri yang rewangi yang kagum suami lagi kerja di kantor waduh saya muni baik sesekali bu ini nyesrek suket di sawah eh waduh ini urana nasi ngarit ya bu eh waduh ya alo soleka saking soleh sampai soleka udah kompak guyup rukul suami istri kon kaya tangan merga kanan kiri cintanya luar biasa tangan kanan tugasnya barang saya jabatan tangan awih barang nabi barang acung acung sopannya pakai tangan kanan betul tapi lebih sadar diri tangan kiri tangan kiri bagiannya cleaning service bagiannya pembersihan tapi walaupun tangan kiri bagiannya pembersihan jangan salah tangan kanan sayang kalau tangan kiri bukti nyata tangan kanan sing kerja tangan kanan sing nyambut gawe tangan kanan tuku gelang sing pakai tangan kiri untuk ngutumas jajalan gremas dikiranya kiai pamer tangan kanan sing kerja tangan kanan sing nyambut gawe tangan kanan beli jam yang pakai tangan kiri orang pernah jiwit jiwitan sebab nopo tahu tugas dan kewajibannya masing-masing maka seorang istri mengguna-ngguna luar biasa sampai kadang-kadang orang lain akibat ya Allah mamani orang seler-lerah mengguna mengguna gelang ini aku tak mangkat kerja ngesuk awal romadun dan ngesuk kuih badan mengguna-ngguna gelang itu orang lain bu ini jenangan baju pitung lemari muslimatan seragamnya dewek fatayatan dewek arisan bajunya beda dan ngebut anaknya mengpasar sekolah beda manis seragamnya senam bajunya beda gue sekolah ini bola-balik ganti ping-pitu jenangan baju pitung lemari itu orang lain ngehajatan ngekondangan tuku pitik adul tahu tak ziyah sampai mangkat ertian kelambu ini keturangi wupi tulas takkan rongi hurung puluh kelambu ini siji kue bebe gambar partai arah ini wong lanang sing kerja tiang kakung tapi sing anggun-anggun tiang estri nikilah ternyata suami istri digambarkan kone kaya tangan aja sampai kaya kuping kuping kakun jerep piping ora pernah akur sing sebelah mada pengiwa sing sebelah mada benengan dinandina aduh bokong guys isinya iri orang pernah akur sing tengan anting 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 tengan rongkram sing kirin jeluk rongkram apa panj lukk kembar langgur samistri begitu tidak mungkin akur menang jenab dengan dika akan kun kal yadain walata kun kal uzunain kun padata awun saling kerjasama yang ketiga taus sabur saling bersabar namanya samistri pasti diuji ujian tiang kakung adalah ketika wong wadun ini luar biasa angil dididik tapi ujian wong wadun adalah ketika sing lanang orangnya kel duit mulanya anak bahasa ada uang abang disayang gak ada uang abang di astagfirullah Allah amfi maja seneng nendangi kudu saling bersabar dasarnya nopo tentu iman singkuat wistah habub ta'angun ta'sobur yang keempat ta'syawur namanya rumah tangga kudu bermusyawarah bareng wismbojo mertin duwe aib aib itu tidak boleh sampai keluar kamar keluar kamar saja tidak boleh apalagi sampai keluar rumah seneki kata mertua ngandak ngandak ngosip alami mantu di wg orang nana singkaya gue orang nana alhamdulillah di yang sepuh kena ngk contoh api kb aloh alhamdulillah 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 orang anak mertua wadun ngandak nana ke mantu mantu wadun ya Allah kebanget tenang menakun di mantu wadun tangini kawanan langkah pengertian neblas isok isok langsung man ya Allah nikilah aib tidak boleh sampai keluar kamar dimaksud sebagai pakaian but namun sekedar menutup tapi bisa menjaga nikulah seorang suami istri hal sekecil apapun kok tapi anak masalah angin banget di pecah anak tak anak lah karo guru karo kiai ingkan sakit dipun sewuni pertanggung jawaban sakit juga amanah bahkan bisa memberikan pengarahan tapi nik aib ya sampai jadi kandak-kandak karo tangga teparo contoh nul sewu urusan ranjang uh gak boleh tangga teparo sampai kerungu sampai anak tompel ngeger diceritak-ceritak nani ku aib gak boleh sampai tetangga orang lain niku denger niku iskudu dipendem masing-masing seorang pasangan suami-istri ini anak tangganya aku mas Yusuf mbak si Tiamana anak anak mantu malam pertama nanggungi mertuane ternyata kamar mantu nih sebelan bolong burung malam pertama bolong kamar mantu kamar anak wadun sebelan kalau kamar bapak mamanya malam pertama ngantin wadun ngomong mas orang satu rugasik yang buka kaki kado baik mbak di jam rombong buka kado ternyata anak wadun buka kado di sini sepatu dicacel mas kok sesek ya mas yang gak sesek ngomel aku melalara naman bapak jawab iya nok panci malam pertama kadang sesek kaya kaya ibu pak kudori pak kaji anak mantu mantu anjar nginep di sit nang dulu kudori kini leluasa sampai ada aib diantara mantu kalau tiang sepuh mertua maka gak ada bahasa malih wong tuamu ya wong tuamu wong tuaku ya wong tuaku ngormati mertua ya kaya dine ngormati tiang sepuh kandung biambak ini masalah dimosawarakan sesarengan ini sakit di kantuk jalan sing dirahmati Allah ini tujuan yang pertama memenuhi kebutuhan naluri tujuan yang kedua orang berumah tangga kepingin meneruskan darahnya kepingin meneruskan generasinya maka ketika seorang suami istri berhubungan cimak hanya agama islam yang mengatur hal luar biasa agama liane maaf diatur seperti itu kita orang islam dari tidur ke tidur lagi ini masih ilmu maaf ini orang cina ini orang cina habis melakukan hubungan jimak maaf habis melakukan hubungan intim ini dilap nganggoti selesai serampung bintan kalau pengantin nanya orang islam bisa aduh sedih sampai wikang ping pintu sampai aku berkat kan lo iya islam nanti ngatur luar biasa imam al-ghuzali ngendika agen walaupun mas yusuf mbak siti amanah sudah halal kudung ngerti waktu tidak boleh di awal bulan pertengahan bulan di akhir bulan tidak boleh hari tasrik tentunya juga tidak boleh kudung ngerti waktu yang kedua ngerti adab ketika mas yusuf mendekati mbak siti amanah mandi dulu sirampin adus berbatan persitur seger habis mandi wudhu berbatan persitur suci alias steril habis wudhu sholat sunnah dua rokaat di pengantin kadang-kadang mesti kelalin orang nyempat oh betul sholat sunnah disempat akan setitiki dua rokaat habis sholat sunnah terus pakai wawangian tadarus quran sejus utawirong jus apa kesu wey kan ngantin nanyari mas yusuf karomba sitiaman ngapain sampai singurah sabar kesu wan nah ini kan adab jadi kepingin diputaput soleh soleh dinikmati detik demi detik kesu wan orang sampai aku campur melumbayar kata ario hati ha yuk hati hati yuk yang jodoh ini tunai Pode saya seri luk naman mandi sholat sunnah pakai wawangnya tidak ada di Quran tidak ada di Quran tidak ada di lembar dan berkata salat di sewu 500 orang tahun ini kan jadi diputup putih bermata salat sewu 500 dan berkata sewu 500 akhirnya tekan subuh berkata ke bablasnya tapi yang ngerti lakon mas itu insyaallah putih-putih tapi yang bantuan jarang bisa lakon seperti saya ibu tapi bapak mama ini bisa lakon seperti ini seperti ini saya mulai nenek suami istri maaf sudah dalam keadaan darurat darurat ini ada orang kanti ada orang kanti apa ya banderang ya masyaallah 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 bahasanya pagi hantan ini berat-berat nasi kebelet orang tahan anak ketahuan banderang berat-berat tapi karena bahasanya seperti ini kalau suami mas Yusuf ini sudah dalam keadaan banderang teman-teman ya maca fatihah gak apa-apa mas Yusuf tapi baca fatihahnya yang runtut dari bismillah alhamdulillah semuanya amin di samping fatihah ada doa khususnya mas Yusuf udah bisa doanya apa belum? nyontakan mas Yusuf mas Yusuf udah oh ya sakit tapi mantan isin kalau mas Yusuf kau belum bisa doanya nanti minta diajarin sama kaji kudori ya udah apa-apa mertuane dewa kiki kata seneki doa mendekati istrinya atau doa bicara bismillah diroh madirrohim kalau Mas Yusuf udah doa begitu Mas Yusuf tinggal gacro peres urusannya doa itu tadi tujuannya pertama supaya waktu lagi gacro keora diganggu setan yang kedua tujuan doa niku supaya waktu lagi gacro keora diganggu setan rezekinya putra-putri ini rezekinya pun tidak kecampuran setan sebab waktu lagi badai membentuk putra-putri mawan sampun didasari dongak garo gusti Allah maka insyaallah nikilah Mas Yusuf kalian Mbak Siti amanah nyewun pandungan ini jenengan Pak Haji hudori ini bukan orang percaya korona bukan nantang perkara duit aku terus bisa izin ini tuh tidak seperti itu ini Pak Haji hudori saking senengi putra-putri ini pun mapan kabeh manut-manut kabeh takdim karawang tua putri bontoti pun Masya Allah Nekut yang nge sampun piira Sampunika alhamdulillah direk sunai pun kan respon Chrisball ma amin ya Allah ya rabbal amin ngomong-ngomong pun jam pintar jam sedasa oh jam sedasa jam sedasa waktu Indonesia pagi anten oh ini kan jangan pintar apa aku dibodoh nih aku mau ke jam sangat seberapa jam sebelas kurang seberapa bu sejaman temennya ini sejaman mbak Siti ini soalnya gak buntun aku ngajik juga senang bu ini ini peraturan memang saking pemerintah yang jago ngerau liya Allah yang jago ngerau pada protesan namanya namanya ngaji karena orang remel ini ini langgari pemerintah ini melarang pengajian ini melarang sholat berjamaah yang dilarang ini adalah kumpul-kumpul terlalu suwe dan ini jam sangat seberapa ngasih tekan jam sebelas kurang seberapa wiswe apa urung durung suwe mereka naik pagi anten ngaji lalu rampung biasanya jam pira jam kali jam kali subuh jalan-jalan kuat resiko masing-masing cuma ini memang peraturan saking pemerintah setnya gimana jadi potong di set ya emm lo nyurung siapa gimana kalau merem maka kalau merem jadi emang dan angin ini moto ini izin disi jadi kan aku persiapan sebuah 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 tanggal 25 Agustus aku sempat permasalahan tentang kota Tegal Selatan seperti ini pak wasmat pak wakil wali kota Tegal aku kan kagungan hajat tiga hari tiga malam khitanan Kalimantinan malam pertama ini aku acara kontangan ini malam kedua dangdutannya orkesan yang malam ketiganya ini aku pengajian ini puncaknya ini closing house pada ditempatkan tentang alun-alun kota Tegal Selatan nah tapi memang aku mikir berdangdutan terus pengajian berarti berkumat terus tobat iya pikirku pikirku ya ketimbang pengajian di sitrus dangdutan masa bertobat kumat maning kan hehehehe mengatlah aku aku lagi berupuk 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 ini aku ditelepon kali pak wasmat mampu ini kan di berupuk pak balik banyak terus mengatlah aku mau balik iya soalnya aku siap lima tapi aku tak bagik-bagik ke warga sekitar gara-gara ini pengajian ini mengkubungi jam 4 sore izinnya dicabut gara-gara ini pas dangdutan anaknya nyating dilepuknya youtube akhirnya viral kekir lapak Polsekuk kota Tegal Selatan dicopot malah aku juga langsung diundang kalau naring diundang akhirnya masalah maka aku sangat laki-laki 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 maksudnya berarti ketetapan yang khusus berarti kita memang benar-benar tidak boleh ngapa-ngapain sementara tapi jaman-jaman kadus ini tarik ulur kan kita juga yang bingung kita wadih banget corona ini ini kan kadus ini kita sementara derek pemerintah bagaimana aturannya kita turuti artinya apa kita sebagai orang islam pemerintah berarti tanda ini pemerintah pemerintah normal normal diubah adaptasi kebiasaan baru ini anjar normal masa lockdown jadi orang anjar kan 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 terus lah diubah adaptasi kebiasaan baru jujur beberapa kali ini mungkin pernah ngaji dibubarakan saya cuma saya datang cilongok sampai 30 menit tetap pak polisi dengan sopan dengan tertip memberikan informasi kalau negosiasi rumin karena ada beberapa jamaah peserta pengajian melanggar tidak memakai masker tidak jaga jarak mawi sayangin tidak di syuting terus kalau nyuun nanti sangat niki sing pun kadung ambil gambar hari ini jangan di-share ke media sosial karena hari ini yang bertanggung jawab total siapa tentu Bapak Haji Khudori sebagai tuan rumah dan yang jadi tombak utama Niku Kepala Desa Pagianten walaupun belum tidak hadir di sini beliau Niku bisa buatan rawu Niku bukan buatan purun tapi memang sudah peraturan saking pemerintah ini acara-acara seperti ini sementara tidak menongolkan eh menongolkan bahasa apa itu menongolkan ya menampakan diri beda di Indramayu gandungnya Mas Yusuf kalau ngaji anak panitnya matur begini mumpuni bukan kesel manggang geleleng aku kan geleleng cilacap bahasa geleleng tapi cilacap geleleng artinya iwak pan mati ini menongolkan yang mikir menongolkan cilacap di Indramayu di Indramayu bahasa beda-beda ini jatih barang jatih barang jatih barang mereka berbatan Duku Waru eh Duku Turi Duku Waru benar Duku Waru saya pernah dijemput di Hotel Anggara ini panitian yang matur ini betul rombongannya mumpuni lalu saya mumpuni silahkan mumpuni memang gak mengintiliku ini kan mengintili ini yang terus mikir kan ini mengintili padahal bahasa menongol ini terus memang Pak Kades itu karena peraturan dari pemerintah terus beliau mumpuni hadir waktu ini saya itu bukannya mumpuni orang lain jing mau ngantikan pun Pak Haji Khudori saking pihak kepolisian tidak memberikan surat izin tapi hanya sekedar mengetahui karena ini resikonya adalah pejabat-pejabat pejabat kecamatan kita terus kita jaga rahasia ini bukannya kita ngaji terselubung ini untuk saling menjaga dan saling muas padai saling jaga kesehatan masing-masing dugin dalam dengan cuci tangan ini klasternya katanya meningkat ini positif ini yang mengetahui dinas kesehatan ataupun dokter yang berkaitan tenaga sehatan terus kita saling menjaga kemawan tapi hari ini masyallah luar biasa berkait pengantin tetap yang hadir ini mereka senang mereka pengantin kita begitu saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia luar biasa berjuangnya mereka jihad diantin menikah saking senang menereh hati juga minta bapak berkaitan sehat panjang suar becomes merotih keluarga contoh telah masyarakat yang sepuh yang mengayomi puter puter ini mas yusuf kalian cintaman suar dan merotuh warokmah sotoyohat jatan satipun ijabah dipun paris ingkang murah ingkang barokah sumrambah dumateng putrolan wayah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah kita dipun tetap akan islami ditetap akan imani ditambahi ikhsani khusnul khotimah pungkasani amin Allahumma amin Allahumma kelombotan badai mimpin doa sama kedua badai dipun imam kalian bapak ustad sepindah ke Tiyangestri kedua santri dari mimpin doa mereka disinyu dengan barokah siadah saking porogia yang ulama yang telah mengatakan bagian dan menikah semoga waktahal kembalikan demateng prana tuat dicara saking kalau matri semangat sangat mbak Siti Amanah SPD maulana Yusuf Ubaidillah dan keluarga besar bapak Haji Khudori mungkin-mungkin jangan kondurdukindalam kanti rahayu boleh cenggih dodo lirik saking sambil setiap kelepasan yang lagi maupun terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan saya setiap mohon bimbingan ok mohon didikan usikum wa nafsi bitakunlah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktahal waktahal kula kembalikan demateng prana tuat dicara semoga shandung adan nabi muhammad shandung adan nabi muhammad terima kasih atas segala terima kasih atas segala terima kasih atas segala terima kasih atas segala